Hai kalau hati kita banyak merasa memiliki memiliki keluarga suami dan istri saling merasa memiliki memiliki jabatan memiliki perusahaan Nah semua itu akan sirna semua akan berakhir siap-siaplah orang yang dalam hatinya merasa memiliki yang banyak dia akan bersiko dengan dengan kekecewaan yang banyak pula diajarkan dalam usulut tasawuf ini ajaran pokok dari ilmu tasawuf adalah al-iqrod anil khulki bagaimana hati kita berpaling dari makhluk hati kita menghadapnya hanya kepada Allah subhanahuwata'ala artinya keluarkan dari hati kita kepemilikan rasa memiliki terhadap dunia terhadap makhluk nah dikeluarkan dari hati kita sehingga harapan kita adalah kepada Allah subhanahuwata'ala lama sudah ilallah tiada yang dimaksud kecuali Allah subhanahuwata'ala ketika kita mengeluarkan kepemilikan maka sesungguhnya kita mengakui yang hakiki maka dalam ilmu pikir itu diatur mengenai kepemilikan kita sah memiliki karena misalnya jual-beli kita sah memiliki karena ada warisan kita sah memiliki karena ada bab hibah pemberian diatur dalam ilmu pikir tapi kalau ngaji kita hanya ilmu pikir semata itulah yang akan terjadi kita akan merasa memiliki dalam hati kita padahal diluar diri kita ada yang mengklaim ada yang memiliki siapa Allah subhanahuwata'ala dimana Allah berfirman lillahi ma pisamawati wa mafil or milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi termasuk diri kita kalau demikian ada dua pengakuan kita mengakui memiliki dan ada Allah mengakui kepemilikan kalau begitu Bagaimana ini nah kepemilikan-kepemilikan yang diatur dalam ilmu pikir bagi manusia itu kepemilikan yang bersifat majaji tapi kepemilikan Allah itu bersifat hakiki yang hak yang sebenarnya yang sesungguhnya dengan belajar ilmu tasawuf kita meyakini dan sadar bahwa ada satu kepemilikan yang tunggal yaitu Allah subhanahuwata'ala dengan kepemilikan yang bersifat hakiki yang bersifat mutlak jadi kita harus sadar kita diatur kepemilikan tapi kepemilikan itu hanya majaji lawan dari yang hakiki dan semua akan sirna dan berakhir wa anna ila rabbikal muntaha dan sesungguhnya kepada Tuhan mula berakhir segala sesuatu jadi batin kita diajarkan dalam ilmu tasawuf mengakui menyadari ada satu kepemilikan yang tunggal yang mutlak yang yang hakiki itulah kepemilikan Allah subhanahuwata'ala